Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Pak Iman Lubis dosen BUNPAM sedang membahas manajemen keuangan internasional Tujuan dari foreign investment ini sudah saya beritahu pada part sebelumnya ada videonya bahwa ini kita berbicara masalah harus masuk uang asing ke Indonesia atau ke domestik saya lihat suaranya bagus cek-cek 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 keren agak mengingging sedikit ya tes-tes agak mengingging sedikit perusahaan multinasional sering mendanai bisnis asing kesempatan bisnis asing dengan menggunakan direct foreign investment di mana investasinya pada aset real seperti tanah gedung atau yang lainnya di negara asing mereka menggunakannya dengan menggunakan joint venture joint venture itu kerjasama ya antar kayak CIMB sama Niagara itu merger kalau itu joint venture lain lagi dengan perusahaan asing membutuhkan perusahaan asing dan membentuk anak perusahaan yang baru manager keuangan harus mengerti bahwa potensi rugi dan untung risiko dan imbal hasil digabungkan dengan DFI sehingga mereka dapat melakukan kepuksian investasi yang lebih maksimal untuk nilai perusahaan oke motivasi dari direct foreign investment adalah multinasional preparation pasti motivasinya adalah income revenue related motivated tertarik dengan sumber darah yang baru sumber daya sumber permintaan consumption misalnya kita di Indonesia pasti cuma 200 juta itu pasti menguntungkan tapi enggak semua orang punya uang untuk beli barang kita dan enggak semua orang butuh itu karena biasanya barang berdasarkan usia kesukaan selera dengan selera yang sama kesukaan yang sama usia yang sama maka kita harus melakukan ekspor agar meningkatkan penjualan money money developing countries Argentina Chile Mexico Hungary dan China memiliki sumber yang bagus sebagai penjualan jadi negara berkembang itu dijadikan pasar jadi sebenarnya open market ekonomi itu lebih menguntungkan negara maju karena negara berkembang sebenarnya banyak kekurangan dibandingkan dengan negara maju dari pihak teknologi sudah jelas negara maju adalah negara yang paling banyak kemajuan teknologi kalau negara berkembang masih dalam pengembangan itu kan bahasa yang biasa kemudian masuk ke pasar uang yang menguntungkan beberapa perusahaan nanti rasional mungkin masuk pada pasar dimana harga dan profit terlihat lebih tinggi dan undercut price bagaimanapun satu pebatasan bahwa strategi ini pada sebelumnya diselenggarakan penjual pada maka tersebut mungkin memiliki kompetisi dengan harga yang lebih rendah ya jadi ternyata harga di pasarnya tinggi nih gitu pas kita masuk dengan harga rendah barang sama bisa bisa masuk exploit monopolistic advantage perusahaan yang mungkin di internasional isasikan jika mereka memiliki sumber daya dan skill yang tidak ada di perusahaan lain jika perusahaan tersebut memiliki teknologi yang bagus maka itu akan diexploitasi menjadi keuntungan di pasar lokal dan akan sukses kemudian perusahaan tersebut akan berusaha untuk mengekploitasi exploit itu apa ya tadi di google ya apa exploit untuk menginternasionalkan produk tersebut jika akan tetapi perusahaan yang memiliki perbedaan listing advantage kelebihan maka di pasar maka akan memiliki sedikit kelebihan di teknologi ya bagaimana dengan react to threat restriction ya restriction MNC menggunakan DFI untuk defensive rather than aggressive jadi DFI itu bukan agresif tapi defensif MNC may pursue DFI to circumvent threat barriers ya contoh Japanese automobil manufacturer establish plan in US and in anticipation that their export to United States would be subject to more stringent threat restriction oh ya jadi daripada dia melakukan export ya mendingan dia buka anak perusahaan atau dia bantu beli mesin di US threat jadi hanya masuk arus modal yang bekerja adalah orang Amerika nanti di akhir tahun ada penggulangan modal di hutang ya baik biasanya kalau obligasi itu kupon tergantung bentuknya tapi kalau jangka panjang biasanya saham tergantung saham berarti kita beli IPO berarti tergantung ini gimana ini belum ada penjelasannya beli apa untuk sampai sini ya diversify internationally karena ekonomi negara tidak lebih bagus setiap waktu mungkin penjualan dari produk tersebut tidak stabil maka harus dilakukan ke tempat negara lain itu yang saya bicarakan beda dengan tulisan kadang-kadang yang membaca merasa risih harus sama macam kitab Al-Quran net cash flow from sales product sama aja artinya dengan mendiversifikasi penjualan secara internasional perusahaan akan membuat arus kas yang bersih lebih kecil ini jadinya diversify potensial diversify adalah kedua adalah cost related jadi dia menuhi economic of scale yang sudah saya bicarakan kemudian menggunakan use foreign factor production kemudian raw material dan foreign teknologinya karena dekat biasanya kalau cellurit capital labor resource and technology itu harus ada tempat jadi lebih murah cost terus react to exchange development dia tidak akan berubah karena hanya akan berubah ketika adanya repeated earning atau disebut translation exposure jadi transaksi nya ada di negara sana membandingkan keuntungan DFI di beberapa negara ada nih semuanya yang berbicarakan cukup satu paragraf jadi kalian nanti kalau melihat langsung ke paragraf ini aja motivasinya itu dapet itu adalah motivasinya ada 10 oke lanjut ya kalian tinggal lihat table ini sudah bisa menjawab benefit dari direct foreign investment motivasinya apa buku ini enak jadi kita paham dengan mudah dia kasih penjelasan terus dia kasih table itu sangat membantu untuk memahami oke baik kemudian kita lakukan benefit dari diversifikasi internasional proyek internasional akan mengurangi risiko total perusahaan sebagai hasilnya hasil dari keuntungan diversifikasi ya diversifikasi pasti untung karena setiap negara itu berbeda-beda jika sebuah proyek baru di lokasi United States total expected seluruhnya adalah 70% dari fund investing dikali 20% dari expected return on existing bisnis ditambah 30% dari fund invested new US project dikali 25% expected return sehingga forms overall expected return adalah 21,5 rata-ratanya adalah existing bisnis 20% dan standar deviasinya 0,1 kemudian jika lokasi di United States sebentar 25% dengan standar deviasi 0,9 dan jika di ke tetap sama tapi berbeda volatilitas atau risiko korelasinya adalah 0,8 dan 0,1 jadi kalau di UK lebih sedikit kalau kita lakukan masukkan rumus untuk portfolio ya weight dikali risiko varian A ditambah weight dikali varian B ditambah 2 WA WB standar deviasi A dan B dan correlation AB oke hasilnya adalah 0,08 jika masuknya memasukkannya di United States kira-kira untungnya itu lebih tinggi lebih risikonya lebih tinggi daripada kita masukkan di UK 0,7 sama 0,1 ada ya disini ya kita lihat 0,7 0,1 ya jadi 0,7 terus kita bandingkan disini misalnya ke UK sendiri ininya adalah 0,09 ya dan dilihat risikonya ya bukan return 0,9 berarti 2 dikali 0,7 ke 0,3 dikali 1 ke 0,9 dikali 0,80 0,82 adalah korelasi antara apa US yang yang dengan yang 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 oke dan kalau yang diindang dia memiliki kalau produksi punya lebih besar tapi ini memiliki korelasi yang berbeda sehingga memiliki resipu yang lebih visual nah merimek will generate stabil nah itu adalah rubis kemudian kita lihat frontier efficient project portfolio risk and return expect and return kalau di bawah garis ini kita bisa gambarkan bahwa risikonya besar tapi expected nya lebih kecil ini lebih besar risiko daripada expected return jadi efficient frontier nya di atas kalau mau benar-benar efisien maka sebaiknya 13,3 13,3 ya digambarkan di 13,3 menunjukkan bahwa project A memiliki expected yang lebih tinggi daripada project B dan lainnya ya karena dia masuk ke efficient frontier meskipun Virginia dapat memilih reserve mereka di project tersebut dengan high return dan risikonya mungkin lebih tinggi untuk diinvestasikan tambahannya project mungkin tidak sanggup untuk menyerap modal dengan potensi customer yang limited maka Virginia Inc mengembangkan portfolio project by combining project A with several other projects the company may decrease its expected and on other hand it may also reduce its risk substantially risikonya lebih rendah jadi kalau kita mau punya ekspertasi yang tinggi tapi juga punya batasan tentang apa sih orang yang mau bisa beli sehingga risikonya jadi lebih jadi harapan kita tidak bisa tinggi tinggi dengan penjualan yang tidak tinggi comparing the long frontier efficient project no portfolio can be single out as optimal this is because MSC very in their willingness to accept risk jika MSC is very preservative and has the choice of any portfolio represent by frontier it will probably prefer when the lowest contrast more aggressive strategy would be to build payment project the risk strategy near top top jadi kalau disini dilihat bahwa semakin agresif maka semakin mendekati efficient frontier jadi dia defensive kalau di bawah comparing frontier among MSC actual location frontier of efficient project portfolio depend on the business which the firm install jadi berdasarkan lokasi tergantung jenis bisnisnya some MSC have frontier of possible frontier itu efficient frontier ini frontier garis ini bukan frontier negara yang sedang berkembang di bawah negara seperti Afrika disini ada kedua efficient frontier of project portfolio for multi product and efficient frontier project portfolio for MSC that sell still the European nation ada dua nih garisnya ada still the solid to European nation and engineering other related project frontier efficient portfolio menggambarkan consider risiko yang dipertimbangkan karena jika itu dijual seperti produk satu negara yang memiliki ekonomi yang bergerak tandem tandem itu sama berbagai yang terbalik global produk menjual produk di seluruh dunia memiliki lower degree project portfolio risk nah quantia efficient project portfolio closer to vertical axis jadi kalau kita menggunakan ke luar negeri maka resikonya semakin rendah jadi pergerakan ini resikonya semakin rendah semakin rendah jadi resiko semakin rendah tapi untung semakin tinggi makanya diversifikasi internasional itu sangat baik bagaimana diversifikasi among country karena kondisi itu berbeda-beda satu sama yang lain jadi tentu akan lebih baik kalau misalnya kita mengintegratikan negara-negara host government impact on DFI setiap pemerintah memilih harus wait itu apa ya menimbang 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 kalau rugian dan keuntungan direct foreign investment host government ini adalah misalnya kita di Indonesia domestik hostnya itu misalnya kita mau invest di Thailand hostnya itu di Thailand host government pemerintah tuan rumah itu apakah menguntungkan ataukah merugikan misalnya apakah berhubungan sama makro ya contoh lokal job apakah akan menaikkan atau menaikkan pemerja atau menurunkan pengumpuran tambahannya di EFI mungkin menarik banyak dana dari negara lain yang memiliki teknologi yang lebih bagus di EFI mungkin sebuah sehari diinginkan host country government if it relies on local labor to produce product that are not direct substitute for product locally produce product EFI ini harus tidak sama dengan produk lokal jadi tidak jadi pesaing lokal gitu ya discus di magnet cost reduction sales jadi jangan sampai DFI itu mengurangi penjualan dalam negeri beberapa kasus pemerintah akan menawarkan insentif to MSC that consider DFI macam seperti low interest respon subsidi lagi mungkin bayaran gratis listrik mengurangi regulasi lingkungan yang sudah dilakukan sama pemerintah sekarang ya terlalu banyak yang dikurang-kurangin sehingga banyak dimaksikan many government encourage the inside they use different types of incentive price dikali government land at discount beras mainland airline masih impulsif local print nah mengurangi tak pajak bagaimana tentang barriers barriers ini biasanya berhubungan bahwa gak boleh pemilikian asing oleh pemerintah jadi orang cuma boleh masukin uang tapi gak boleh unum bikin red tab barriers bari to define sample risk in red tab info such possible documenters ini dokumentasi dari negara lain industri barrier industri barrier biasa tadi bahwa tidak boleh memproduksi industri yang sama misalnya kita disini ada pabrik baja ya gak boleh lagi buka pabrik baja regulator barriers ini ambatan bahwa misalnya tidak dapat mengkonversibility mata uang pajak tinggi earning repitance pengiriman pendapatannya tidak boleh banyak-banyak dibatasi misalnya cuma segini gitu sepanjang 50% dari jumlah labah misalnya gitu kan labah kelihatan ya ethical difference dari no standard business to countries or business part ethical jadi badan perbedaan ethical terus political instability bagaimana cara menilai potensial kita lihat dari demand pasti dari demand terus kemudian dari type of karakteristik existing demand demand is resistive because of quota are restricted monetary export to Zufa potensial demand in Zufa monetary product demand would be at least four times higher without the quota but government Zufa plans to maintain the quota property in Zufa monetary disitu local competitor same industry labor gratis diso dupa by space very high wages to its employee very high benefit incentive Zufa capital of purpose foreign from income incentive established and forward income Zufa is reduced 25 ke 25 potensial banget ya kalau misalnya ada support dari pemerintah mengenai pengurangan pajak oke step step yang diambil untuk menutupkan apakah mengejar direct product investment pertama identif motivasi dulu tadi yang sudah review and revenue and cost relative motivasi apakah pendapatannya lebih besar daripada di negara domestik dan apakah biaya juga lebih besar dan capital budgeting nanti akan dibahas ke 14 yaitu cash flow di masa yang akan datang yang dimilai saat ini kemudian international control chapter 15 kemudian country list kemudian kemudian yang terakhir adalah capital structure yaitu pertemuan 17 jadi keempat adalah 1 2 3 4 5 6 6 long time financing jadi ini adalah motivasi di FI jadi kalian harus belajar chapter berapa kalian harus belajar ini case of study kalian harus belajar sampai chapter 18 mengenai FI karena ini adalah syarat-syarat kenapa apakah dari foreign investment itu better to do thank you tadi mas sampai jumpa lagi di chapter selanjutnya chapter 14 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh